Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tweeting, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya Di awal bulan Mei, diawali dengan libur Tapi semoga ini menambah stamina Sahabat tweeting semua Jadi sahabat tweeting sebenernya Ini adalah bagian dari Video tweeting yang tidak Direncanakan Jadi tadinya Ini kan hari buruk, kita tuh mikir gitu Tapi kalau di Gorong Talo itu belum terlalu Heboh dengan demo-demo buruk Seperti yang di Pulau Jawa, karena memang untuk Industri sendiri, pabrik belum banyak di Gorong Talo Baru bermuncul langsung ke satu Tanggal 2 sendiri, itu adalah hari pendidikan Yang suami saya, merequest Saya untuk puisi Puisi udah dapat, itu kurang suka Karena itu punya orang lain gitu Sekalipun saya menyebutkan nama, tapi akhirnya kurang Wow gitu ya, jadi harus buatan Saya sendiri, dan I don't have fun gitu Untuk buat, karena buat Pusisi itu bagi saya butuh Waktu dan pikiran yang betul-betul Tenang gitu, karena itu akan mempengaruhi Pemilihan diisi saya Dan, kami, guru-guru FDI Teolog Baru Hakim Dapat kesempatan, dapat rezeki yang luar biasa Kami diundang untuk menghadiri Seminar ice drinking yang kekinian Untuk kami gunakan ke anak-anak Jadi, sekarang Makanya tadi, tapi sempat Sempat apa namanya? Sempat ragu juga, meng-vlog Enggak meng-vlog, enggak biasa kan Seminar kayak gitu, enggak diisi dengan handphone Jadi simpat, akhirnya alhamdulillah Trusnya coach coach-nya juga mengisi, enggak apa-apa Masalah, jadi alhamdulillah saya ada Kesempatan buat ngevlog, dan ini special For hari pendidikan, special untuk Hari pendidikan, jadi sebentar Saksikan terus video ini, tapi sebelum Sahabat griting makin penasaran Gimana Ice drinking yang diajarkan Maka, saya sarankan untuk Like, share, komen Terlebih subscribe Apalagi entah seorang pengajar Tentu sangat membutuhkan hal ini Karena anak-anak sekarang adalah Anak-anak yang menantau untuk diajari Jadi selama 4 hari Anak-anak akan kita ajarkan 3 bapak pelajaran Beserta akan kita berkali dengan Motivasi Baik bapak lainnya, memilih untuk tidak Menurutkan apa-apa, tapi ibu-ibu Bapak bapak semua di sini, putuskan untuk datang Sehingga, dapat dua jempol Ia semua Ia semua Ia Kapan bapak ibu Pertama kali ngajar Kapan bapak ibu Pertama kali kemudian belajar cara mengajar Dan apakah cara mengajar itu Masih dipakai sampai sekarang Bisa jadi Ada teman saya bilang Ada beberapa guru Itu mengajar anak Tahun 2010 Orang yang semangat berarti dia dalam Kondisi state semangat Pikiran dia, perasaan dia Dan tubuhnya menyatu untuk berada Dalam satu kondisi semangat Orang yang sedih Kita sebut dia Sedang berada dalam state sedih State ini bisa dibilang emosi Tapi lebih luas Emosi mungkin cuma perasaan Tapi kalau state sudah mencatat pikiran Dan kondisi tubuh Nah itu kalau kita letakkan Semangat kita di luar Kita akan sama seperti sebuah robot Ya Yang hidup kita itu dikendalikan Oleh remote control Yang dipegang oleh orang lain Orang-orang yang di luar Hehehe Saya mau pekingkannya dulu ibu guru hari ini Bagaimana mereka stress Oke bapak ibu sekalian Apa kabarnya? Dasyat luar biasa Sekali lagi Apa kabarnya? Dasyat luar biasa Sinaris Kan sengit Kan sengit Kan sengit Kan sengit Kotom royos Yes Yes Oh Tuhan hebat Tuhan hebat Tuhan kita lagi dong Bang Abang Oke Baik silahkan duduk kembali Bapak ibu Nah silahkan duduk Perakai Semangat Krreatif Memuat melakukan oke begini oke yang bersuara siapa? saya tidak fokus dan katakan sama teman maaf ya teman saya tidak fokus ayo bu oke selanjutnya masih mau? mau kita harus cari bawa bapak itu bawa bapak kayaknya kalau disenstrasinya harus ditingkatkan lagi karena mahasiswa ini oke begitu begitu apa yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi banyak-banyak orang amin ya Rabbah Alhamdulillah dan sebenarnya sedikit tentang hari ini apa tujuan dari Akademi Guru khususnya tentang icebreaking? oke tujuan dari Akademi Guru sebenarnya adalah kita jadikan ini sebagai forum untuk kita sebagai guru berbagi ilmu berbagi strategi khususnya bagaimana menghadapi siswa ya yang sekarang tentunya untuk pendekatan yang berbeda kemudian icebreaking ini secara khusus karena memang butuh banyak strategi yang signifikan ketika kita berhadapan dengan siswa jaman sekarang khususnya mereka ketika kita tahu ya mudah bosan kemudian senantiasa haus dengan hal yang baru nah dengan icebreaking yang kita berikan itu bisa membagi apa yang memberikan strategi ya guru-guru tentang oke ketika kita berhadapan dengan kelas agar mereka senang happy dan kemudian semangat apa ya selanjutnya pak dari Romang Muka Garung NMC training center sendiri apa tindak selanjutnya dari kegiatannya apakah ada kegiatan Akademi 2 atau gimana gitu pak ya kalau secara rutin kita setiap bulan ada Akademi 2 hanya setahun sekali khususnya di panel 1 Mei itu kita bikin khat yang akbar yang itu nanti melibatkan lebih banyak guru jadi kalau tadi kita lihat ya luar biasa ya ada yang dari Limboto Suwawa ada yang dari daerah pagi yang baru sana melibatkan 2 kabupaten satu kabupaten insya Allah tahun depan bisa semua gitu amin amin ya kita berharap seperti itu terakhir pak besok kan apa namanya hari pendidikan bapak sendiri melihat pendidikan di Indonesia atau pesan bapak buat pendidikan yang lebih baik itu gimana pak silahkan oke yang harus kita sadari adalah bahwa challenge kita ke depan untuk anak-anak itu akan semakin tinggi ya karena di tahun 2030 kita akan berhadapan dengan satu kondisi kita Indonesia menghadapi bonus demografi artinya butuh strategi tertentu untuk menyiapkan generasi kita menghadapi situasi itu kemudian dengan berbagai macam kondisi kemajuan teknologi kita paham bahwa ada kondisi-kondisi yang itu harus kita sesuaikan karena bisa jadi ada hal-hal yang kita ajar sekarang itu tidak relevan lagi termasuk misalnya mungkin bagaimana kita menginspirasi anak-anak mereka melihat oke beberapa profesi saat ini itu menarik tapi bisa jadi sebenarnya di masa yang akan datang itu malah tidak akan ada lagi jadi guru harus aware dengan perubahan harus mau cari tahu lebih banyak sehingga apa yang diajarkan anak-anak itu akan relevan buat masa depan mereka siap bisa dibantu mohon jangan lupa video ini di like share komen dan subscribe oke jadi pastikan ya pastikan di like komen di bawah dan subscribe channel ini sangat-sangat bermanfaat kalau ruangan Huta Galung seorang ruangan Huta Galung sudah subscribe gimana dengan kalian oke sahabat kritik investing kreatif with kritik